Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firmannya hari ini. Kehidupan Kristen adalah kehidupan yang dasyat. Karena hidup Kristen tidak pernah berjalan sendiri. Mengapa saya katakan tidak pernah berjalan sendiri? Karena Allah akan mengutus malaikatnya. Kita disertai oleh malaikat Tuhan. Bahkan Alkitab berkata, anak-anak kecil saja, ada malaikat yang menjaga. Kita orang dewasa, Alkitab bilang apa? Satu ribu boleh rebah di sisi kirimu, sepuluh ribu boleh rebah di sisi kananmu. Tapi itu tidak akan menimpamu. Karena Tuhan akan memerintahkan malaikatnya untuk berkemah di sering orang yang takut akan Tuhan. Berarti malaikat Tuhan is real. Malaikat Tuhan itu nyata. Malaikat Tuhan bukan hanya bayangan-bayangan saja. Bukan hanya dongeng-dongeng belaka. Tetapi saya mau ingatkan malaikat Tuhan adalah mahluk sorgawi yang diperintahkan Tuhan untuk mengawal, untuk menjaga, untuk menuntun orang-orang benar. Haleluya. Nah, selain itu yang dikasih dalam Tuhan. Jadi yang pertama bisa kita pelajari, malaikat Tuhan ada untuk menjaga orang percaya dari segala serangan iblis. Jadi ketika iblis mau menyerang kita, maka Tuhan memerintahkan malaikatnya untuk menjaga kita, untuk melindungi kita. Makanya sebagai hamba Allah saya berani katakan, orang Kristen yang sungguh-sungguh hidup dekat dengan Tuhan. Tidak akan mungkin bisa disantet, tidak akan mungkin bisa dihipnotis, tidak akan mungkin bisa diserang kuasa-kuasa kegelapan. Jangan pernah bilang sama saya dulu pendeta, saya khawatir ya pendeta rumah saya itu diserang sama kuasa-kuasa gelap. Saya mau bilang itu berarti hidup saya gak benar sama Tuhan. Jangan bilang sama saya dulu pendeta, saya takut pendeta, kan sekarang zamannya orang dihipnotis, nanti gimana ya kalau saya ada di tempat-tempat umum, lalu saya dihipnotis. Saya bilang itu berarti hubungan kita sama Tuhan gak benar. Karena kalau hubungan kita dengan Tuhan benar, lalu kalau hubungan kita dengan Tuhan baik, kita gak akan bisa disantet, kita gak akan bisa dihipnotis, kita gak akan bisa diserang kuasa-kuasa kegelapan. Kenapa? Karena malaikat Tuhan ala perintahkan menjaga kita supaya serangan-serangan kuasa gelap ini tidak akan bisa tembus dalam hidup kita. Haleluya. Yang kedua saya pelajari, malaikat Tuhan itu ada untuk menjaga orang percaya dari segala malapetaka dan marah bahaya. Makanya saya selalu bilang gini, orang percaya gak akan tuh mati tabrakan di jalanan gitu ya kan. Dia bisa mungkin keselakan-keselakan sebagai peringatan Tuhan untuk sesuatu gitu ya. Mungkin dia terlalu banyak ngebut, mungkin dia emosian orangnya di jalan, ya kan. Mungkin dia memang seenaknya, reckless gitu di jalan, ya kan. Nah, kadang-kadang Tuhan izinkan supaya dia sadar gitu untuk mengingatkan, ya kan. Tetapi tidak akan Tuhan membiarkan anak kita mati tabrakan, suami tabrakan, istri tabrakan, ya kan. Kenapa? Karena ada malaikat Tuhan yang menjaga kita dari malapetaka dan marah bahaya, ya kan. Lalu misalnya contohnya juga, tidak akan orang berdarah susu sama Tuhan itu harus jatuh dari pesawat, tenggelam di kapal, ya kan. Kalau saya bilang sama saya, tapi bagaimana dengan orang-orang yang mengalami itu? Berarti orang berdosa semua. Saya mau bilang, setiap orang kan imannya berbeda. Yang saya yakini, karena malaikat Tuhan berserta dengan kita, maka kita juga akan dibebaskan dari segala malapetaka serta marah bahaya, ya kan. Yang ketiga, saya pelajari malaikat Tuhan itu ada untuk menyampaikan kepada orang percaya segala pesan-pesan Tuhan. Kita lihat ya, bagaimana Maria menerima pesan Tuhan melalui malaikat. Bagaimana Yusuf menerima pesan Tuhan melalui malaikat. Bagaimana Daniel menerima pesan Tuhan melalui malaikat. Malaikat. Jadi dari sini kembali saya mau ingatkan buat saudara, malaikat itu Tuhan izinkan ada dalam kehidupan kita untuk menyampaikan segala pesan-pesan Tuhan kepada orang percaya. Karena ada malaikat yang bernama Gabriel atau Jibril, ya kan. Nah, Gabriel ini tugasnya apa? Untuk menyampaikan pesan kepada orang-orang percaya. Sehingga hidup kita tidak berjalan seenaknya, tapi hidup kita dalam tuntunan Tuhan. Dan yang keempat, saya pelajari malaikat Tuhan ini ada untuk membawa doa orang percaya kepada Tuhan. Dan membawa jawaban doa dari Tuhan kepada orang percaya. Jadi, sehingga hidup kita dalam Tuhan, makanya dalam vision dari Yaakub, dikatakan bahwa ada malaikat turun naik. Kenapa malaikat turun naik? Dia membawa doa orang percaya. Jadi, ketika sudah berdoa, malaikat tangkap doa itu bawa ke hadapan hadirat Tuhan. Dan ketika Tuhan memberi jawabannya, maka Tuhan memerintahkan malaikat untuk membawa jawaban doa ini kepada setiap orang percaya. Ya, makanya selalu saya bilang, hidup vision bukan hidup yang biasa-biasa. Hidup vision dahsyat. Kenapa? Karena malaikat Tuhan, pasukan sorgawi itu, mengawal kita senantiasa. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, hari ya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita. Betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kesarian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar kesarian hidup kita, langkah-langkah kehendupan kita, penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini, kita memang sedang membahas tentang malaikat Tuhan. Karena saya percaya, setiap anak-anak Tuhan pasti dijaga dan disertai oleh malaikat. Nah, dalam pembahasan kita tentang malaikat Tuhan, kita mau sama-sama belajar dari Hakim-Hakim pasal 2. Dari Hakim-Hakim pasal 2, mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Hakim-Hakim pasal 2, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan di bawah judul perikob. Malaikat Tuhan di bohim. Lalu malaikat Tuhan pergi dari Gilgal ke bohim. Dan berfirman, telah kutuntun kamu keluar dari Mesir. Dan kubawa ke negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu. Dan aku telah berfirman, aku tidak akan membatalkan perjanjianku dengan kamu untuk selama-lamanya. Lihat ya, malaikat Tuhan yang datang, tetapi itu utusan Tuhan. Sehingga jelas beritanya adalah, telah kutuntun kamu keluar dari Mesir. Dan kubawa ke negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu. Ayat yang kedua. Dikatakan, tetapi janganlah kamu mengikat perjanjian dengan penduduk negeri ini. Mesir, mereka haruslah kamu robohkan. Tapi kamu tidak mendengarkan firmanku. Mengapa kamu berbuat demikian? Lagi aku telah berfirman. Aku tidak akan menghalau orang-orang itu dari depanmu. Tapi mereka akan menjadi musuhmu. Dan segala ala mereka akan menjadi jerat bagimu. Setelah malaikat Tuhan mengucapkan firman itu kepada seluruh Israel. Menangis setelah bangsa itu dengan keras. Maka tempat itu dinamai bohim. Lalu mereka mempersembahkan korban di sana kepada Tuhan. Nah, sudah aku ingin kasih dalam Tuhan. Dalam ayat-ayat bacaan ini kita melihat bagaimana peran malaikat luar biasa. Membawa pesan Allah dalam hadirat Tuhan yang luar biasa. Sampai seluruh bangsa ini menangis. Nah, tetapi dari sini kita bisa lihat betapa hidup orang percaya itu luar biasa. Kita mendapat berita dari Tuhan. Bahkan kita mendapat penjagaan sempurna dari pasukan malaikat di surga. Nah, karena malaikat Tuhan menjaga orang percaya. Maka yang pertama, kita harus memiliki sifat hidup yang tidak pernah perlu takut dan gentar. Walaupun ada ancaman apapun. Walaupun situasi bagaimanapun. Mari kita jadi Kristen yang punya prinsip dalam hidup kita. Jangan jadi Kristen yang mudah gentar. Jangan jadi Kristen yang mudah goyah. Jangan jadi Kristen yang mudah rapuh. Jangan jadi Kristen yang apa-apa takut. Apa-apa gentar. Setan senang dengan penakut dan pengecut. Karena orang penakut dan pengecut gampang sekali dipermainkan. Orang penakut dan pengecut gampang sekali menghalalkan segala cara. Orang penakut dan pengecut gampang sekali jatuh. Makanya sebagai hamba Allah saya mau ingatkan. Karena ada malaikat Tuhan yang menjaga kita. Karena itu kita tidak pernah perlu takut. Kita tidak pernah perlu gentar. Daud berdiri di hadapan Goliat dan bilang. Engkau boleh mendatangi aku dengan pedang tombak dan nebing. Tetapi aku akan mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Saudara ku ingkasih dalam Tuhan. Kalau kita tidak takut. Kita akan melihat berkat-berkat yang luar biasa. Yang kedua saya pelajari. Karena malaikat Tuhan menjaga orang percaya. Maka kita harus hidup benar dan setia. Saudara kita ini tidak tahu diri. Kalau kita sudah disertai oleh Tuhan masih hidup dalam dosa. Kita ini tidak tahu diri. Saudara-saudara kenapa? Karena Tuhan sudah begitu luar biasa buat kita. Dia perintahkan malaikat untuk menjaga kita. Dan berkata satu utas rambutmu pun tidak akan jatuh ke tanah tanpa si bin Tuhan. Begitu dasyat Tuhan sudah ngomong. Masih juga hidup kita tidak benar dan tidak sedia. Biarlah hari ini kita berkata. Tidak mau saya begitu Tuhan. Tuhan sudah buat terlalu banyak buat saya. Saya akan hidup benar. Dan saya akan setia dalam segala perkara haleluya. Dan yang ketiga. Karena malaikat Tuhan menjaga orang percaya. Maka kita jangan hidup dengan cara-cara dunia. Jangan ikut dengan cara-cara dunia. Kita memang masih ada di dunia kata Alkitab. Tapi kita bukan berasal dari dunia ini. Karena penjagaan kita juga bukan penjagaan duniawi. Kita dijaga oleh pasukan malaikat di sorga. Jangan suka baca bintang-bintang. Jangan suka ikut dengan ramalan-ramalan nasib. Jangan percaya pada ramalan-ramalan paranormal dan segala sesuatu. Yang kita pegangannya janji Tuhan. Karena kita tahu Tuhan yang berjanji. Ada Tuhan yang memerintahkan malaikatnya untuk berkemah di sekeliling kita. Orang-orang percaya. Haleluya. Dan yang keempat yang terakhir. Karena malaikat Tuhan menjaga orang percaya. Maka kita harus berserah penuh pada Tuhan. Malaikat Tuhan menjaga kita, Pak. Malaikat Tuhan menjaga kita, Ibu. Malaikat Tuhan menjaga keluarga kita. Dalam kitab Ayub dijelaskan ada tiga hal yang dijaga oleh Tuhan. Yang pertama, Tuhan menjaga hidup kita. Yang kedua, Tuhan menjaga keluarga kita. Dan yang ketiga, Tuhan menjaga harta benda kita. Berarti malaikat ada di tiga area dalam hidup kita ini. Dia ada di tengah-tengah kehidupan kita. Dia ada di tengah-tengah keluarga kita. Dan dia ada di tengah-tengah kondisi ekonomi dan keuangan kita. Makanya sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan kembali. Bagi setiap pendengar sekalian yang diberkati. Malaikat Tuhan menjaga kita. Kita jalan dekat dengan Tuhan. Kita tahu Tuhan menjadi pembela buat kita. Haleluya. Kalau sedang di lainnya lebih jauh, hubungi kami melalui telepon. Hubungi kami melalui surat. Kunjungi website kami. Karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu sudah menantiasa lebih dekat pada Tuhan. Dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Secara khusus menurut program ini juga saya mau berdoa. Buat setiap surat yang sakit, setiap surat yang berbeban berat. Karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Dan sejujurnya yang didoakan secara khusus. Boleh taruh tangan kanan, sejujurnya di dada. Dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapak dalam nama Yesus, hamba dobat yang sakit, hamba dobat yang berbeban berat. Hamba dobat untuk setiap mereka sedang menghadapi masa-masa yang sukar. Karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapak-hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan Jamah. Yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang lemah, Tuhan kuatkan, yang susah, Tuhan hiburkan, yang jatuh, Tuhan angkat. Sehingga hari-hari penuh kemenangan boleh berlaku dalam hidup kami. Kami ucapkan syukur. Dan kami percaya, Tuhan Jamah. Bahkan mereka yang taruh tangan kanan yang tidak ada, Tuhan Jamah. Sehingga kami percaya malaikat Tuhan senantiasa berkemah di sering kami, orang-orang yang takut akan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sudah dikasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka citalah menghadapi segala perkara. Kalau kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa. Dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut dan jangan lupa, jadikan hari.